Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya ini Andriani Saya asalnya dari Mpawa Cuman kalau di Pondiana tinggal di Kobar Ujung Wih ada yang kasih tau Kil, Kobar Ujung kil Kan saya mau tanya nih Ustaz Judul kita kan hari ini Mbak yang Allah mau gitu kan Yang pertama itu beribadah Yang kedua itu bersyukur Nah Kalau yang kedua nih Paling susah gitu Karena Yang nak saya tanya nih Macam mana Agar kita selalu menanamkan rahsia bersyukur Rahsia bersyukur kepada Allah gitu Karena ketika kita Susah baru ingat Allah Tapi ketika kita dah senang tuh Biasa lupa Ketika Nabi Sulaiman Berjalan dengan pasukannya Dan dia menjumpai Ada segerombolan semut Ketakutan Cepat-cepat masuk Ada Sulaiman dan pasukannya Habislah kita terinjak Gitu lah dia Udah kayak pendongeng gak saya ini Makin Makin ke kanan mungkin Makin ini Ada yang mengatakan Konpoinya pasukan Sulaiman itu Sembilan ratus kilometer Panjang ya pasukannya Jin binatang manusia Kalah konpoinya presiden Betul lah Harusnya kan Apa sih semut ini tak ada gunanya Betul lah Sulaiman langsung tersungkur Di lubang tersebut Sambil tersenyum Kalau bahasa kita Semut Tak mungkin lah Aku ninjak kau semut Nah kejadian itu Melihat semut itu Justru Sulaiman langsung teringat Sama Allah Lahirlah semua doa Surah 27 Ayat 19 Rabbi au zikni Ya Allah Karuniakanlah aku An askuro ni'mata kallati An amta alaya Wa ala walidayah Karuniakan aku Cara mensyukuri Nikmat yang kau berikan Kepadaku Dan kepada orang tuaku Wa an a'mala solihan Dan Ajarkan aku Cara berbuat baik Tardohu Sesuai dengan apa yang kau mau Ya Allah Wa adekilni birohmatika Fi ibadika solihin Dan masukkan aku Dalam kumpulan orang-orang yang soleh Nabi Sulaiman pun tahu Ternyata Bersyukur itu Butuh diminta Biar Allah nanti Yang ajarkan Cara bersyukurnya Nah Jadi bersyukur tuh Aku sih udah syukur Tak butuh diminta Sama Allah Sulaiman aja Aku sih syukur Tengok nih Yang lain tuh Pada Mending jadi joblo Kayak aku Udah sakit hati Dan teman sebelah tuh Ngomong sorak Bercakap sorak Gada-gada diputuskan semalam Jadi cara menjaganya Pertama diminta Yang kedua Masukkan lagi Dalam kesadaran Siapa yang bersyukur Nanti Allah tambah Yang kufur Yang kufur Azabku sangat pedih Kata Allah Maka Pesan penting Di hari majelis Malam hari ini Balik ke rumah Doanya Lebih banyak Yang bersyukur Kalau mau ditengok Kurang Banyak yang kurang Di hidup kita Itu lah Kurang bersyukur Kalau mau ditengok Kurang Banyak kurangnya Tapi itulah Karena kita lihat Apa yang kita Tidak miliki Tapi kalau kita Fokus dengan Apa yang kita miliki Maka insya Allah Saya tuh Walau susah dulu ya Tak pernah merasa Susah di hati Lagi episode Usuh Hutang pun Waktu itu Tak pernah juga Merasa susah Tetap semangat Tetap believe Tetap percaya diri Nah gitu dia Satu Minta Diajarkan Cara bersyukur Yang kedua Masukkan ke dalam Alam bawah sadar Bersyukur Akan menambah Nikmatnya lagi Nah kalau orang lain Datang ke Allah Hanya modus Hanya transaksional Minta A B C D E F G Ya kan Minta jodoh lah Minta laki lah Minta harta lah Minta anak lah Minta bisnis lah Minta lulus hutang lah Kita datang ke Allah Dengan menu bersyukur Makasih ya Allah Kau udah izinkan aku bisa bangun malam-malam hari ini Makasih ya Allah Kau izinkan aku udah bisa baca Quran Makasih ya Allah Kau izinkan aku bisa ngajak orang tua jalan hari ini Jarang kan kita ngomong gitu sama Allah Makasih ya Allah Kau izinkan aku datang ke majelis Makasih ya Allah Kau izinkan mama bisa umur tahun ini Makasih ya Allah Kau izinkan aku bisa sedekah hari ini Begitu kita bilang makasih Karena bisa bangun malam Maka besok diizinkan Allah bangun malam lagi Begitu kita bilang makasih Karena bisa baca Quran Maka besok Allah izinkan baca Quran lagi Begitu kita bilang makasih Karena bisa sedekah Besok Allah izinkan sedekah lagi Begitu kita bilang makasih karena bisa menyenangkan orang tua besok Allah izinkan menyenangkan orang tua lagi tanpa sadar itu menjadi sebuah kebiasaan tanpa sadar rezekinya datang satu persatu begitu rumusnya kawan-kawan maka jangan-jangan selama ini cuma salah komunikasi ya kita sama Tuhan tapi komunikasi yang salah itu fatal suami istri salah komunikasi ya gawat bisa berkelahi, hal-hal dia juga demikian maka mulai malam hari ini wahai saudara-saudaraku datanglah kepada Allah dengan mode bersyukur datanglah kepada Allah dengan say thanks ya Allah makasih ya Allah saya kadang-kadang isi makasih ya Allah kau makin tubuh aku masih untuk bisa percaya, nyampaikan kebaikan ya Allah hatikanlah saya ya Allah dalam keadaan sedang berjuang dengan Quran itu doa saya kakak maka yang butuh majelis ini sebenarnya bukan antum kami berdua karena kami mau dicatat sama Allah mati dalam keadaan sedang berjuang di agama Allah itu PR berikutnya pulang ke rumah sholat malam say thanks to Allah banyak-banyak bilang masih gak hati kita gak sempit hati kita gak merasa kurang hati kita gak merasa gelisah hati kita yang ada makasih banyak rupanya diikmat Allah hari ini ya selamat praktek selamat mencoba oke semoga sampai pesannya buat kakak kita tanda nangis tanda iman kalau sedang nangis karena ayat-ayat Quran maka doanya surah 5 ayat 83 ketika ayat Quran dibacakan maka menetes tersyukur dia dan menangis karena Allah Rabbana Faktubna Maas Syahidin Rabbana Amanna Ya Allah kami beriman Ya Allah Faktubna Maas Syahidin kumpulkan kami masukkanlah kami bersama orang-orang yang berjuang di jalan syahid begitu kau dengar ayat Quran datang ke majulis buka kajian lewat handphone tiba-tiba kena di hati surah 5 ayat 83 jawabannya biar melekat biar momen malam hari ini sampai di hati kakak-kakak semuanya iya iya selama ini dimana-mana yang nonton tidak nyaman betul tak datang ke kantor marah-marah datang ke rumah balik marah-marah saya pernah mesti ingatkan Kak Mira ya kan sama anak jangan banyak nonton banyak bersyukur sama anak dimana-mana tuh jangan posisikan Allah tuh sebagai tanda kutip terdakwa yang kita tuntut terus dengan hak kita minta ini minta itu minta ini minta itu minta ini minta itu jadikanlah Allah kekasih yang namanya kekasih kena mungkin kita nonton maka selalu kita bilang makasih makasih sayangnya coba lihat jaman-jaman orang punya lagi jatuh cinta walau-walau lebih bilang makasih kan makasih sayangnya makasih ini makasih itu gitu khawatir gitu khawatir terima kasih telah menonton